Penyalang 20 pekerjaan lagi VIP Ketegeli terbuka ini. Jadi terima kasih juga kita ucapkan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir menyaksikan di skrin layar ketika ini yang disediakan. Begitu juga di Seringang Sungai Kucing yang menyaksikan juga acara-acara Selawak Regasa 2024. Dan sekali lagi terima kasih juga kita tunggu isyarat daripada masa pelepasan untuk acara ini dimulakan. Yang menyaksikan ataupun yang menonton di skrin layar pastinya berdebar menunggu isyarat pelepasan untuk mereka menentukan siapakah yang akan menjadi Johan ataupun juara bagi perang hubi penyalang 20 pekayu lelaki kategori VIP iaitu kategori terbuka untuk kali ini. Jadi sama-sama kita tunggu di mana pihak PDRM telah pun beredar ke sebelah ataupun keluar daripada landasan yang berapa-apa yang bertanggung... Untuk makluman kepada penonton-penonton kita yang berada di Wata Perang Kucing, Sarawak baru saja dilepaskan acara 20 pekayuh lelaki VIP perahu kenyalang ketika ini. Dapat kita saksikan di tempat kita membuat ulasan ketika ini. Di lorong yang kelima, Pasukan Kebawah Duliya Mahamulia Paduka Seri Berkina Sultan dan yang di Pasukan Negara Brunei Darussalam ketika ini telah pun menduhului perlombaan di lorong yang kelima. Namun dikurirapat pasukan yang datang dari lorong yang ketiga, Pasukan yang amat berhormat timbalan Perdana Menteri 2, Datuk Seri Haji Padilah bin Haji Yusuf dan Pasukan Gabungan Datuk Salihuddin Sattar ketika ini. Pasukan yang datang di lorong yang kelima ketika ini, Pasukan Kebawah Duliya Mahamulia Paduka Seri Berkina Sultan dan yang di Pasukan Negara Brunei Darussalam menduhului perlombaan namun dikurirapat oleh pasukan yang datang dari lorong yang ketiga, Pasukan yang amat berhormat timbalan Perdana Menteri 2, Datuk Seri Haji Fazilah bin Haji Yusuf. Ketika ini, telah pun coba-coba untuk mengejar pasukan yang datang dari lorong yang kelima, agak bahaya pasukan yang datang dari lorong yang kelima ini, dikurirapat oleh pasukan yang datang dari lorong yang ketiga, dan kita beri tumpuan di belakang pasukan tahun klip nomor 3 ketika ini, ialah pasukan yang datang dari lorong 1, yang amat berhormat Datuk Amar Aja Allah Tengah bin Haji Hasan, telah pun usai hebat dengan pasukan yang datang dari lorong yang kedua, yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Amdah, dapungan pasukan yang kehormat Datuk Amdah Ibrahim. Baru saja melimpasi 100 meter ketika ini, agak bahaya pasukan yang datang dari lorong yang kelima, bahaya pasukan yang datang dari lorong yang ketiga, dan kita beri tumpuan yang datang dari lorong yang ketiga, menghului perlombaan telah melimpasi hampir-hampir 400 militer untuk menuju ke garisan penerbat nomor perlombaan ini agak telah di sungai serawak untuk mengambil kedudukan yang terbaik namun kedudukan ini selesa ketika ini tetapi agak bahaya pasukan yang datang dari dorong yang ketiga mekori rapat pasukan kekawasulia padahal kita selalukan di pertuan negara turunai darussalam masih lagi gah ketika ini pasukan kebawahulia mahamulia padahal seri baginda sultan dan yang diperluan negara brunei darussalam ketika ini menduli perlombaan namun dikori rapat pasukan yang datang dari dorong yang ketiga telah melimpasi 300 militer ketika ini untuk menuju ke garisan yang penerbat agak bahaya pasukan yang datang dari dorong ketiga mekori rapat pasukan kebawahulia mahamulia namun jelas dapat kelihatan ketika ini pasukan yang datang dari dorong yang ketiga coba-coba memintas pasukan kebawahulia mahamulia padahal seri baginda sultan dari brunei darussalam ketika ini disuruhkan sawak namun penonton-penonton memberikan sokongan yang bagi tukah kepada pasukan kebawahulia mahamulia padahal seri baginda sultan yang diperluan negara brunei dari dorong ketiga ini ampun beribu ampun pasukan-pasukan yang ketika ini tiga buah pasukan telah melimpasi kampung toyan diantara tiga buah pasukan tersebut pasukan kebawahulia mahamulia pasukan seri baginda sultan dan yang patuan negara brunei darussalam ketika ini telah penyoberseng hebat dengan pasukan yang datang dari dorong yang ketiga namun dapat dipintar salah sebuah pasukan yang datang daripada sebuah kanan iaitu pasukan yang bahawa berdatu Sri Haji Abdul Karim Rahman ketika ini memintas pasukan kebawahulia mahamulia padahal seri baginda sultan dan yang dipatuan negara brunei darussalam ketika ini akan hebat ketiga-tiga buah pasukan ketika ini agak bahaya tiga buah pasukan berganut satu sama yang lain namun pasukan kita agak dah untuk menegar dua buah pasukan yang menolong sukan ketika ini ampun beribu ampun disembahkan ke depan majlis kebawahulia mahamulia pasukan negara pasukan kebawah juli di tempat yang ketiga di luarung yang kelima ketika ini hanya tiga beberapa pembintaan lagi pasukan kebawahulia mahamulia akan menamatkan perlombaan itu dia keputusan yang tidak resmi tempat pertama pasukan yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Abdul Kalim Rahman Amtah di luarung yang kedua namun menduduki tempat kedua pasukan yang datang dari luarung ketiga yang amat berhormat di malam pertanda menteri dua Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusuf dan tempat ketiga pasukan kebawahulia mahamulia Paduka Seri Beginda Sultan dan yang depan Tuan negara Brunaya Darussalam di lorung yang kelima ampun beribu ampun itulah keputusan yang tidak resmi dapat kita kongsikan bersama disuai Selawak bagi acara ampun beribu ampun itulah yang dapat kita ulaskan bagi acara 20 perkayo perahu kenyalang lelaki terbuka keputusan tidak resmi di tempat yang ketiga menunjuk kasih di atas keberangkatan kebawahulia mahamulia Paduka Seri Beginda Sultan dan Departuan Negara Brunaya Darussalam berkenan berangkat bercemar dunia ke Sungai Terawak bagi acara Selawak dikata